Kalau disini ada tulisan terkirim, tulisan yang berwarna merah ini terkirim, maka nanti teman-teman akan mendapatkan balasan email sistem bahwa menandakan email teman-teman sudah diterimati in WAVS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan setual via tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah di kesempatan yang berbahagia ini, admin akan menjelaskan kembali bagaimana alur untuk cara melakukan permohonan pengaktifan ulang kepada akun WA kita yang tiba-tiba di blokir ya. Nah nanti saya akan jelaskan di video ini, karena banyak dari teman-teman semuanya itu masih kebingungan caranya untuk mengajukannya itu bagaimana, alurnya step by stepnya itu masih bingung. Nah di video kali ini admin akan jelaskan kembali, ya sebetulnya sudah banyak di beberapa video saya, namun masih banyak teman-teman yang belum jelas ya. Nah di sini saya akan lebih perjelas lagi, saya update lagi untuk video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang merasa membutuhkan video ini atau tutorial ini, silahkan simak videonya sampai selesai. Namun sebelum admin lanjutkan ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe dengan senang hati ya, jika teman-teman mau sedikit melakukan waktunya untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, amin. Oke baiklah teman-teman, kita langsung saja ke yang pertama. Yang pertama jika teman-teman mendapati begitu membuka WA itu ada peringatan seperti ini, ya nomor telepon Anda, bla 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 ya. Nah ini berarti nomor telepon teman-teman itu atau WhatsApp teman-teman itu di blokir oleh WhatsApp, ya. Teman-teman pasti bingung kenapa kok tiba-tiba di blokir, ya. Nah makanya teman-teman harus melakukan pengajuan, yaitu dengan cara mengklik dukungan ini, ya. Jika teman-teman diam saja, maka ini tidak akan kembali, ya. Tetap ke blokir. Jadi teman-teman harus mengajukan pengaktifan. Jika teman-teman bersalah, nanti akan dikasih tahu lewat email. Tapi kalau teman-teman itu tidak bersalah, mungkin itu kesalahan dari sistem WhatsAppnya, maka akan dikembalikan, akan aktif kembali, ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang pertama teman-teman, tidak usah panik. Yang harus teman-teman lakukan adalah, memfoto atau men-screenshot gambar ini. Nah, ini yang saya tutupi, ini kan nomor teman-teman, ya. Nah, ini nomor teman-teman. Jadi yang ke blokir itu, ya, karena ini saya sensor. Ini hanya sekedar contoh. Jadi teman-teman, screenshot ini. Buat apa? Ini nanti buat tanda bukti, ya. Nah, setelah teman-teman screenshot, teman-teman silakan klik dukungan. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Halaman seperti ini, teman-teman isikan di sini. Permasalahannya, yang kedua, teman-teman isi foto tadi, screenshot tadi ke sini. Nah, ini jika diklik kolom yang tiga ini, kosong ini, ini akan masuk ke galeri, dan mengarahkan ke foto yang tadi. Nah, maka masukkan screenshot yang tadi di sini. Semuanya, tiga-tiganya, ya, dengan gambar yang sama. Kemudian, isikan deskripsi sesuai dengan contoh yang saya tulis di sini, ya. Silahkan. Contoh yang saya tulis di sini, teman-teman silahkan contoh seperti ini saja, ya. Silahkan di contoh, ya. Oke. Nanti saya akan tambahkan di deskripsi video kalau teman-teman masih bingung. Untuk kata-katanya, ya. Nah, jika teman-teman sudah selesai mengisi deskripsi, dan mengisi kolom screenshot-an ini. Nah, ya, ini screenshot semua yang tadi. Kita isi satu, 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 jadi tiga ini semuanya sama. Teman-teman langsung saja klik lanjut. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian halaman seperti ini, ya. Nah, di sini pasti nanti akan terdeteksi beberapa aplikasi, ya. Nah, aplikasi yang akan mengarah ke email tersebut. Yang pertama, di sini email. Yang kedua adalah berbagi langsung. Yang ketiga adalah Gmail. Jadi, untuk tampilannya ada di sini nanti, itu tergantung dari HP-nya masing-masing, ya. Kalau teman-teman ada tulisan di sini Gmail, ya. Nanti teman-teman pilih yang Gmail, ya. Jangan yang email, tapi teman-teman pilih yang Gmail dengan logo seperti ini, ya. Nah, logo merah, kuning, hijau, biru, seperti ini, kayak pelangi ini. Terus di bawahnya ada tulisan Gmail. Nah, ini. Teman-teman pilih saja yang ini, ya. Nanti akan diarahkan seperti ini. Nah, teman-teman klik yang ini. Nah, nanti maka teman-teman akan diarahkan lagi ke halaman seperti ini, ya. Di sini kan ada deskripsi yang kita tulis tadi, ya. Nah, yang terhormat di WhatsApp, nah, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan lagi ke bagian ini. Bingung nanti teman-teman kok banyak sekali tulisan seperti ini. Nah, ini teman-teman nggak usah bingung. Ini abaikan saja, ya. Yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman klik yang ini, nih. Nah, ini nih yang saya tunjuk ini. Nah, ini yang gambar panah yang ada di pojok kanan atas ini yang kecil. Ini warna biru. Nah, ini teman-teman klik. Nah, ini adalah proses yang terakhir. Jadi, teman-teman tinggal klik saja ini. Ini untuk mengirim ke tim WhatsApp-nya. Ya, ini harus di klik sampai benar-benar terkirim. Nah, kita klik itu, ya. Nah, nanti teman-teman akan masuk lagi ke bagian seperti ini, ya. Nah, ini ada beberapa email yang sudah dikirimkan sampai beberapa, 5 email dengan tulisan yang sama, permohonan yang sama. Namun, di sini untuk statusnya masih dalam antrian semua. Nah, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini seharusnya di sini terkirim. Nah, kalau di sini ada tulisan terkirim, ya. Nah, tulisan yang berwarna merah ini terkirim, maka nanti teman-teman akan mendapatkan balasan email sistem bahwa menandakan email teman-teman sudah diterimatin WhatsApp dan sedang berusaha ditinjau. Jadi, nanti email yang pertama itu adalah email sistem. Jadi, intinya tandanya teman-teman sudah, permohonannya itu sudah masuk ke bagian antrian, namun masih ditinjau. Namun, kalau untuk tulisannya seperti ini, statusnya dalam antrian ini belum masuk. Ini masih menunggu untuk masuk ke sistemnya WhatsApp. Ya, jadi harus menunggu sampai benar-benar di sini ada terkirim, ya. Jadi, mohon diperhatikan buat teman-teman, ya. Kalau di sini tulisan terkirim, nah, sudah. Jadi, teman-teman tinggal menunggu balasan email dari WhatsApp-nya. Nanti apa jawabannya di situ, ya. Kalau teman-teman terbukti setelah ditinjau oleh tim WhatsApp itu melakukan beberapa pelanggaran, nah, nanti teman-teman juga akan mendapatkan jawabannya lewat email tersebut. Namun, jika teman-teman itu memang benar-benar tidak melakukan pelanggaran apa-apa, ya, ya, cuma tiba-tiba di blokir, ya. Ya, bingung. Nah, karena itu memang asli kesalahan dari sistem WhatsApp sendiri, ya. Nanti akan diberikan semacam link ataupun petunjuk untuk menginstall aplikasi kembali, dan otomatis akan kembali lagi seperti semula, aktif, kembali, diaktifkan kembali. Seperti itu, ya. Jadi, teman-teman, jika teman-teman itu melakukan kesalahan, kesalahannya apa saja, nah, teman-teman juga bisa simak di video saya. Yang lainnya, ya, saya sudah jelaskan apa saja yang membuat kita bisa di blokir, seperti itu, ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya cukupkan sampai di sini, ya, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang masih merasa bingung, silakan, ya, berdiskusi di kolom komentar. Baiklah, teman-teman, untuk kesempatan kali ini, admin cukupkan sampai di sini, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di tutorial WhatsApp berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.